Media Vietnam, The Tau 247 ikut memantau persiapan tim nasional Timnas Indonesia untuk menghadapi Cucarao di Laga Uji Coba FIFA Matchday September tahun 2022. Menurut media tersebut, skuad Garuda kemungkinan besar akan kesulitan untuk menang karena Kurasawa bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. PSSI resmi mengumumkan Laga Timnas Indonesia PS Kurasawa bakal digelar pada 24 dan tanggal 27 September tahun 2022 mendatang. Ada pun tempat penyelenggaraannya untuk Laga pertama di Stadion Bandung Lautan Api, GBLA, dan kedua di Jakarta International Stadium, JIS. Laga ini bertujuan untuk mendongkrak posisi Indonesia dalam ranking FIFA. Seperti diketahui, skuad merah putih saat ini berada di peringkat 155 dan seandainya menang di dua laga tersebut, maka tak menutup kemungkinan bisa tembus hingga peringkat 150. Kendati demikian bagi media Vietnam, laga nanti tidak mudah untuk Timnas Indonesia. Sebab media itu menilai peringkat Timnas Indonesia terlampau jauh di bawah Kurasawa, yang mana berada posisi 84. Tugas ini tampaknya terlalu sulit bagi Tim Ribuan Pulau. Menurut ranking FIFA yang baru diumumkan Juni lalu, Kurasawa berada di peringkat 84 sedangkan Indonesia hanya di peringkat 155, tulis media tersebut pada Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022. Bukan hanya itu, media ini menyebut dari segi komposisi pemain, Indonesia hanya berisi pemain muda yang minim pengalaman. Sementara Kurasawa yang kerap berpartisipasi di Koncacaf diisi pemain yang kerap tampil di Eropa. Selain itu, perwakilan dari wilayah Koncacaf juga memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa, lanjut media itu. Di pihak Indonesia, banyak pemain muda berbakat di tangan pelatih Sinta Eeyong. Namun, dari segi pengalaman, keberanian bertarung, para pemain ini tidak punya, sehingga sulit bagi Indonesia untuk membuat kejutan, lanjutnya. Setelahnya, media ini juga menjelaskan bahwa tim-tim di Asia Tenggara sedang mencari lawan untuk mendongkrak posisi di ranking FIFA. Seperti timnas Vietnam yang merencanakan membentuk trofeo melawan India dan Singapura. Terlepas dari kabar tersebut, pastinya Sinta Eeyong akan berusaha kerasa untuk membawa timnas Indonesia menang atas Kurasau. Apalagi laga tersebut menjadi persiapan timnas Indonesia untuk mentas di piala AFF 2022 yang berlangsung akhir tahun nanti.